Semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini senantiasa diberikan ganjaran oleh Allah SWT yang berlipat ganda Minimal setiap satu niat kita dapat 10 pahala atau 10 kebaikan, minimal Karena kata Allah SWT, manhamma bilhasanah, siapa yang berniat melakukan satu kebaikan Falam ya'mal biha, lalu dia tidak jadi melakukan kebaikan itu Maka kata Allah dalam hadis Qudsi, falahu hasanah, dia akan dapat satu kebaikan Jadi cuma niat doang sudah dapat satu pahala, satu kebaikan Tapi jangan juga bilang kalau gitu niat aja terus Kenapa? Karena kalau niat aja terus emang bisa diimbangi sama dosanya Itu yang jadi permasalahannya ya Sementara itu harus saling berat-beratan, mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak Tapi kata Allah dalam hadis Qudsi itu Kalau dia kemudian jadi melakukan kebaikan yang dia niatkan itu Maka kata Allah, falahu ashran Maka dia akan dicatat untuknya 10 pahala atau 10 kebaikan Tapi tidak para ulama mengatakan itu batas minimal ya Itu batas minimal, kenapa batas minimal? Karena Allah melanjutkan firmannya dalam hadis Qudsi itu Itu bisa sampai 700 kali lipat Jadi minimal 10 700 kali lipat bisa Tapi itu juga bukan maksimal Karena dilanjutkan lagi oleh Allah Masih bisa berlipat-lipat lagi Lebih dari sekedar 700 kali lipat